Intro Kunjungi tempat KKN di Desa Penari dan bertemu Badarawuhi, Frisli Harlin bongkar lokasi sebenarnya. Dapur berita artis terkini JASTER Frisli Harlin seorang anak indigo mengaku sudah mengunjungi lokasi KKN di Desa Penari. Bahkan Frisli Harlin mengaku sudah bertemu langsung dengan sosok Badarawuhi, jin penari yang menjadi kisah paling menarik di Desa KKN Desa Penari. Meski begitu Frisli Harlin menyebut bahwa lokasi sebenarnya KKN di Desa Penari jauh dari yang disebutkan selama ini. Seperti diketahui banyak orang yang penasaran dan mencari tahu lokasi sebenarnya Desa Penari yang disebutkan dalam film KKN di Desa Penari. Apalagi dalam kisah nyata yang disebut akun Twitter Simpleman. Disebutkan bahwa nama Desa Penari digunakan untuk menyemarkan lokasi sebenarnya. Ada yang menyebutkan bahwa sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam kisah nyata yang dipublikasikan oleh akun Twitter Simpleman. Lokasi KKN di Desa Penari itu berada di alas Gumitir, hutan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Ada pula yang menyebutkan bahwa sesuai dengan ciri-ciri kisah Simpleman, lokasi yang sebenarnya ada di salah satu dusun di kejamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Dikutip dari pikiranrakyat.com, anak indigo Frisley Harlin mengaku pernah mengunjungi lokasi asli dari KKN di Desa Penari. Mantan kekasih Jordi Onsu itu tidak secara langsung mengunjungi lokasi asli dari KKN di Desa Penari, melainkan dengan cara astral. Terima kasih telah menonton! Saat mengunjungi lokasi asli KKN di Desa Penari, Frisley Harlin mengaku sempat bertemu dengan sosok yang dibicarakan banyak orang atau yang dikenal dengan Badara Wuhi. Menurut Frisley Harlin, di lokasi asli KKN di Desa Penari itu bukan hanya dihuni oleh Badara Wuhi dan beberapa makhluk yang disebutkan dalam cerita, tetapi ada banyak sosok lainnya. Jadi aku kan jalan-jalan astral, nah pas jalan-jalan itu aku ketemu sama beberapa sosok yang dicerita itu pun ada. Cuma malah aku nemuin banyak sosoknya, kata Frisley Harlin. Frisley Harlin lantas mengukap ciri-ciri lokasi asli KKN di Desa Penari yang sempat dikunjunginya. Menurutnya di lokasi itu terdapat batu besar yang digunakan sebagai tempat para leluhur bertapa untuk meminta kekuatan. Terima kasih telah menonton! Di daerah situ aku lihat ada batu besar, nah itu tuh banyak leluhur kita kayak kakek-kakek dan sebagainya. Itu duduk bertapa, puasa berapa lama, kata Frisley Harlin. Tak hanya itu, Frisley Harlin juga mengungkap hal yang ternyata tak diduga sebelumnya. Berdasarkan kunjungan astralnya, Frisley mengatakan bahwa lokasi asli KKN di Desa Penari itu sudah tak lagi dihuni manusia. Sebenarnya yang aku lihat tempat itu sendiri udah gak ada pengguninya, katanya. Kalaupun ada, menurut Frisley, itu hanya orang yang usianya cukup tua yang hendak melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton! Jadi bukan kayak kita ada aktivitas seperti kita, dulunya ada tapi sekarang udah gak ya ujarnya. Frisley Harlin juga mengatakan bahwa cerita KKN di Desa Penari merupakan kisah nyata yang kemudian ditulis ulang. Dengan penambahan bumbu penceritaan dari seorang penulis. Dia meyakini bahwa cerita yang melatar belakangi kisah KKN di Desa Penari itu merupakan pengalaman nyata namun waktunya sudah cukup lama. Dia selamat menikmati. Terima kasih telah menonton